Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Ketemu dengan saya, Andi Erwan Benafdi Dengan kolaborasi dengan Ibu Dr. Eni Zerini MSI Ini akan memberikan materi tentang kuliah manajemen sekolah Materinya yaitu Organisasi Lembaga Pendidikan Definisi dari Organisasi Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan adalah organisasi merupakan koordinasi secara rasional kegiatan jumlah orang Untuk mencapai tujuan bersama yang dirumuskan secara eksplisif Melalui pengaturan dan pembagian kerja Serta melakukan hirargi kekuasaan dan tanggung jawab Lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir Yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu Dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tertentu Lembaga termasuk diantaranya norma-norma masyarakat yang paling resmi dan bersifat memaksa Organisasi Lembaga Pendidikan adalah koordinasi secara rasional Sejumlah orang dalam membentuk institusi pendidikan Tujuannya yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional Yang kedua, mengupayakan penang penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Memperkaya kebudayaan nasional Itu yang ketiga Sedangkan jenjang pendidikan menurut Permendikbud No. 3 tahun 2013 Yang merujuk pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang sisdiknas adalah jenjang pendidikan Adalah tahapan-tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik Tujuannya yang akan dicapai dan kemampuannya Itu akan dikembangkan berdasarkan pendidikan di Indonesia mengenal tiga jenjang Yaitu meliputi SD atau MI atau paket A SLTB, MTS atau paket B Dan pendidikan menengah SMU atau SMK Dan pendidikan tinggi Jalur pendidikan Jalur pendidikan adalah wahana yang dilakukan peserta didik untuk mengembangkan potensi diri Dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Jalur pendidikan di Indonesia meliputi jalur pendidikan sekolah Atau yang dikenal dengan pendidikan formal Jalur pendidikan luar sekolah di dalamnya ada pendidikan non-formal dan ada pendidikan informal Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kursan tujuan pendidikan Suatu satuan pendidikan yang dimaksud dengan jenis pendidikan adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk melakukan pembelajaran Sesuatu dengan mengkhususkan tujuan suatu pendidikan Di dalam satuan pendidikan itu sendiri Berikut beberapa jenis pendidikan yang ada di Indonesia Yang pertama adalah pendidikan umum Yang kedua adalah pendidikan kejuruan Yang ketiga pendidikan akademika Pendidikan profesi Pendidikan vokasi Pendidikan keagamaan Dan pendidikan khusus Struktur organisasi lembaga pendidikan Merupakan bentuk dari organisasi secara keseluruhan Yang menggambarkan kegiatan dan berbagai segmen Dan fungsi organisasi yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan Ukuran jenis teknologi yang digunakan Dan sasaran yang hendak dicapai Menurut tuner tahun 1986 Bahwa struktur organisasi dibangun oleh lima unsur Yaitu meliputi spesialisasi aktivitas Standarisasi aktivitas Koordinasi aktivitas Dan sentralisasi dan desentralisasi keputusan Dan yang terakhir Yang kelima adalah ukuran unit kerja Nomor kelatur dinas pengelola pendidikan Di provinsi, kabupaten, atau kota Adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 99-1999 Memberikan kewenangan penuh kepada kabupaten, kota Untuk mengelola pendidikan bagi semua jenjang dan jenisnya Kecuali perguruan tinggi Pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 Merinci, pengenangan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kota dan kabupaten Di bidang pendidikan Sedangkan struktur organisasi pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Di dalamnya tidak mengatur nama-nama nomenklatur dinas yang bersangkutan Sehingga ruang lingkup dinas pendidikan Dan namanya berbeda antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain Sebelum era otonomi daerah, menurut Undang-Undang Tahun 22 Tahun 1999 Nama instansi yang mengelola pendidikan sama Mulai dari Departemen di Jakarta Sampai ke instansi tingkat kecamatan di seluruh Indonesia Kriteria keberhasilan organisasi lembaga pendidikan Yang pertama adalah objektivitas absolut Memang diakini dia akan diperoleh dalam kehidupan sehari-hari Yang diperoleh hanyalah tertekannya unsur subjektivitas semisal mungkin Dalam rangka menekan unsur subjektivitas Sekaligus mengoptimalkan nilai-nilai objektivitasnya Dalam proses dan hasil Sedangkan kriteria keberhasilan berfungsi untuk menentukan nilai-nilai suatu aspek Dalam suatu komponen tertentu Sedangkan kriteria keberhasilan disiapkan untuk setiap aspek pada semua komponen Sedangkan yang terakhir adalah kriteria keberhasilan suatu aspek Dalam suatu komponen yang tidak sama Baik dalam jumlah substansi maupun karakteristik Demikian materi tentang organisasi lembaga pendidikan Sekian, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh